Oke next, ini about drug label Sama seperti tadi, silahkan dicocokkan Bagian 1, itu apa? Bagian 2, 3, 4, dan 5 Dengan option yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Food and Drug Labels Pertama, what are food and drug labels? Label makanan atau obat adalah sejumlah informasi Mengenai sebuah produk makanan disini termasuk minuman Atau obat yang biasanya terletak pada kemasan produk Bisa dalam bentuk tempelan atau menjadi satu dengan kemasan Proposes of labels atau tujuan dari label ini adalah Pertama, to get detailed information about the product Kedua, to choose healthy and safe product Ketiga, to avoid harmful effects Yang keempat adalah to get the best result Atau untuk mendapatkan hasil terbaik bagi pemakainya Now let's discuss elements of food label Ya, disini ada beberapa elemen untuk food label Yang pertama adalah brand Yang kedua, description Kemudian, content or amount Ingredients Direction to use Direction to store Nutrition facts And the last is expiration date Now, let's discuss what First is company and product brands Company brand adalah tulisan, slogan, logo, atau gambar Yang menjadi identitas sebuah perusahaan Sementara, product brand atau biasa juga disebut product name Adalah nama produk yang dihasilkan Pada penulisan company or product brand Biasanya kita akan melihat simbol TM Yang merupakan singkatan dari trademark atau merek dagang Dan bila trademark ini telah terdaftar di lembaga hak kekayaan intelektual Atau intellectual property Maka pemakainya akan disertai simbol R dalam lingkaran Yang merupakan singkatan dari registered atau terdaftar Ini adalah beberapa contoh company brand beserta produknya Kita ambil salah satu Kita ambil company brand Mayora Mayora ini mempunyai beberapa produk Di antaranya Energen, Roma Biskuit, Sleole, Capico, Torabica, Astor, Coki-Coki, dan produk-produk lainnya Oke, untuk contoh kita ambil produk Nutrigel Di sini ada Nutrigel sebagai brand of the product atau nama produk Kemudian Forisa merupakan company brand Kemudian unsur yang kedua atau elemen yang kedua adalah description Description produk adalah gambaran umum Sebuah produk makanan yang biasanya terkait dengan Jenis makanan atau minuman, bahan produk secara umum Rasa atau flavor Kemudian keunggulan produk Ini ada beberapa contoh Di sini ada description of flavor Kemudian jenis produknya Kemudian di sini ada kelebihannya Ada high vitamin, calcium, and also fiber Di bagian belakang ada deskripsi produk secara umum Elemen yang ketiga adalah content or amount Content or amount ini adalah isi atau jumlah produk yang ada dalam kemasan Biasanya dinyatakan dengan weight, net weight, or netto, or net Kemudian content Satuannya bila berbentuk cairan bisa menggunakan milliliter, liter, or fluid ounce Bila non-cairan biasanya menggunakan gram, kilogram, or ounce Di sini contohnya berat bersih dari produk ini adalah 15 gram Next, the fourth element is ingredients Ingredients atau komposisi adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk Jadi bahan apa saja itu tergantung pada produknya Kalau pada produk makanan, biasanya ada wheat, starch, sugar, artificial, or synthetic Itu buatan, sweetener, coloring, flavor enhancer, living agent, dan preservatives Atau bahan pengawet Bagi yang muslim, bisa juga diperhatikan apakah pada ingredients ini ada kandungan babi Atau dibahasakan dengan pork atau ham Oke, di sini komposisi untuk produk ini adalah sebagai berikut Ingredientsnya ada karakinan, konjek border, sugar, dan seterusnya Elemen yang kelima adalah direction to use atau petunjuk penggunaan Biasanya untuk produk minuman ada shake well before consuming Kemudian untuk produk yang lain yang perlu persiapan Biasanya ada boil, heat, mix, stir, pour, etc Contohnya pada produk ini Ada cara memasak atau serving directionnya Karena nutrijel ini produk setengah jadi, jadi perlu dimasak dulu Yang keenam adalah direction to store atau cara penyimpanan Ada beberapa variasi bahasa yang digunakan di sini Store or keep at room temperature Do not expose to sunlight Store in tight container Store in a cool place, dan seterusnya Di sini kita menggunakan produk minuman untuk direction to store Di sini ada keep refrigerated Yang artinya masukkan ke dalam lemari es Kualitas terbaik jika digunakan dalam 7-10 hari setelah dibuka Elemen yang ketujuh adalah nutrition fact Atau informasi kandungan gizi Di sini ada serving size Atau takaran penyajian Kemudian kandungan setiap sajian Kemudian diikuti beberapa zat yang ada Dan di paling bawah biasanya akan ada catatan Bahwa prosentase yang ada di situ Didasarkan pada percent dairy values Atau angka kecukupan gizi 2000 calories Kita lihat di sini informasi nilai gizi atau nutrition fact-nya Ada serving size Kemudian diikuti beberapa nutrients Dan di bawahnya ini ya Angka kecukupan gizi berdasarkan pada kebutuhan energi 2150 kalori Yang terakhir adalah expiration date Atau tanggal kada luarsa Perlu diperhatikan di sini ada beberapa variasi ya Ada expire date Ada expiration date Biasa disingkat ed Kemudian exp Dan ada juga use by date Ada juga istilah shell life Yang artinya batas akhir sebuah produk boleh dijual Istilah lain yang digunakan Yang mempunyai makna agak berbeda adalah Best before atau best by date Ini berarti bahwa kualitas terbaik sebuah produk adalah sebelum tanggal tersebut Akan tetapi setelah tanggal tersebut Produk masih bisa dikonsumsi atau digunakan Selama tidak terjadi kerusakan kemasan atau isi Api mungkin rasa atau kualitasnya tidak optimal lagi Untuk penulisan expiration date Di sini ada tanggal atau bulan Kemudian tahun atau bulan dan tahun saja Now we will discuss about the example for expiration date Di sini ada March 2023 for the expiration date After discussing the elements for food label Now we will discuss the elements of drug labels Seperti food label ada beberapa elemen juga Ada yang sama ada juga yang berbeda Di sini ada brand, description, content or amount, drug facts Ini agak berbeda Kemudian expiration date Let's discuss one by one Untuk company and product brand Ini sama dengan untuk food label So we will see the examples Contohnya di sini ada beberapa Kita ambil salah satu contoh Misalnya Conimax Ini company brand Kemudian product name-nya Atau product brand-nya adalah Conidine, Anaconidine, Conicare, Feminax, Breto, Fungiderm, Thermorex, Siladex, Paramax, dan lain-lainnya Oke kita gunakan contoh Fixed Formula 44 Di sini PNG ini adalah company brand Kemudian Fixed ini product brand Formula 44 ini juga product brand-nya Second element is description Description di sini berisi kandungan utama obat dan fungsinya Kemudian flavor atau rasa, bentuk obat, serta keunggulan produk We'll see the example Di sini ada Cough and Chest Congestion Serta disertai beberapa kandungan utama obat Serta fungsinya Kemudian ada Non-Trosy Berry Flavor Non-Trosy itu keunggulannya karena tidak menimbulkan rasa kantuk Kemudian ada juga Berry Flavor sebagai rasanya Next yang ketiga Content or Amount Ini isi atau jumlah obat Bila berupa cairan, biasanya menggunakan satuan mililiter of fluid ounce Bila padat, bisa tablets, capsules, atau pills Kemudian bisa berupa tempelan, misalkan koyok, itu menggunakan patch Bila berupa serbuk atau powder, atau obat oles, maka menggunakan miligram atau gram Di sini, karena obat berupa sirup, di sini ada 354 mililiter sebagai content atau maunya Next yang keempat adalah Drug Facts Terdiri dari Active or Inactive Ingredients Ada Usage, Warning, Direction, Other Information, and Also Questions Now let's see one by one Active or Inactive Ingredients Active ingredients itu adalah bahan obat yang diharapkan memberikan efek kesembuhan Sedangkan Inactive Ingredients adalah bahan obat yang tidak berkaitan dengan penyembuhan Misalkan pewarna, perasa, atau bahan tambahan lainnya Baik, kita lihat contohnya Ya, di sini Active Ingredients-nya, dan di bagian bawah ada Inactive Ingredients Oke, next adalah Usage atau kegunaannya Yaitu kegunaan obat untuk meredakan atau menyembuhkan penyakit tertentu Nah, ini berikut kata-kata yang sering digunakan Relief, Reduce, Cure, Illness, or Disease, Symptom, Fever, Pain, Toothache, Headache, Stomachache, Backache, Fatigue, Short Throat, Swelling, etc. Oke, di sini Usage Ini meredakan batuk karena iritasi ringan pada tenggorokan dan saluran pernafasan yang disertai pila Dan di bagian bawahnya juga ini kegunaannya Ini adalah Warning atau peringatan Ada beberapa peringatan juga di sini Terkait penggunaan dengan obat lain Penyakit lain Penghentian pemakaian Kemudian peringatan bagi ibu hamil atau menyusui Kemudian juga peringatan untuk menjauhkan obat dari jangkauan anak-anak Oke, kita lihat contohnya Oke, di sini pada bagian Warning ada 4 poin Pertama, ini Tentang konsumsi bila sedang mengkonsumsi obat lain Jangan gunakan jika Anda sedang memakai obat lain Di sini dicontohkan adalah obat tertentu untuk depresi, gangguan psikiatrik, atau emosi, dan seterusnya Kemudian, Warning yang kedua adalah untuk berkonsultasi dengan dokter bila saat ini sedang mengalami penyakit tertentu Kemudian, Warning yang ketiga terkait penghentian penggunaan Dan diminta untuk berkonsultasi kepada dokter bila di sini Batuk terus-menerus berlangsung selama satu minggu Cenderung kambuh, disertai demam, dan seterusnya Yang terakhir, terkait ibu hamil atau menyusui Ini harus berkonsultasi bila ingin menggunakan obat ini Dan yang terakhir adalah Keep out of reach of children Jauhkan dari jangkauan anak-anak Serta bila terjadi overdosis, segera mencari bantuan Next adalah direction and dosage Petunjuk dan dosis Petunjuk di sini biasanya kalau obatnya berupa sirup Kita diminta mengocok dulu Kemudian sebelum atau sesudah makan Atau kemudian jangan melibihi dosis dan yang lain-lain Untuk dosis di sini juga ada beberapa istilah yang dipakai Infant, toddler, children, adult, kemudian teaspoon, juga dose cup Ini contohnya ada di sini Oke, pada informasi lain atau others Ini salah satunya adalah petunjuk penyimpanan Atau direction to store Ini sebagian sama pada food label Hanya saja tidak lazim digunakan untuk menyimpan obat Keep in refrigerator or keep refrigerated Atau keep frozen atau keep in freezer Itu tidak lazim untuk obat Ya, di sini diminta untuk disimpan di suhu ruangan Questions adalah nomor telepon yang bisa dihubungi bila ada pertanyaan Di sini, ini contohnya ya Kemudian yang bagian terakhir adalah terkait expiration date Yaitu tanggal keadaan luarsa Ini juga hampir sama dengan expiration date pada label of food Hanya saja kata shell life serta best before atau best by date ini tidak lazim digunakan untuk obat Lihat contohnya, ya di sini expiration date-nya adalah 22nd of May 2023 First is regarding the food label Try to match ya, silakan dicocokkan antara option dengan nomor yang menunjuk pada bagian dari label makanan Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 Oke, next, ini about drug label Sama seperti tadi, silakan dicocokkan Bagian 1, itu apa Bagian 2, 3, 4, dan 5 Dengan option yang ada Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh